Halo para sahabat pemburu manfaat, momen yang cukup aneh pernah terjadi dalam sebuah duel MMA dimana seorang petarung berbobot 181 kg menelan kekalahan hanya karena salah selebrasi momen ini terjadi saat petarung MMA legendaris asal Brazil Zulu Zinho yang memiliki bobot 181 kg bertarung melawan Yusuf Shuev di ajang AMC Fight Night di Sochi Rusia Zulu Zinho tentu mendapatkan banyak sorotan lantaran bobotnya mencapai 181 kg dan banyak yang penasaran dengan hasil akhir dari duel unik tersebut petarung berjuluk Little Zulu tersebut memang tampil percaya diri sejak ronde pertama dimulai dengan memberikan serangan terlebih dahulu kepada lawannya bahkan Zulu Zinho mampu menyudutkan Yusuf Shuev selaku sang tuan rumah hingga membuat lawannya terjatuh dan tersungkur di atas kanvas tak mau melewatkan kesempatan ini Zulu Zinho langsung kembali menghajarnya bel berakhirnya pertarungan pun berbunyi dan wasit langsung melerai keduanya usai dilerai oleh wasit Zulu Zinho langsung melakukan selebrasi karena mengira bahwa pertarungan telah berakhir dan ia meraih kemenangan namun ternyata bel tersebut merupakan penanda ronde pertama usai petarung asal Brazil itu pun segera diberitahu oleh staff AMC Fight Night dan mengatakan bahwa pertarungan belum berakhir Zulu Zinho yang awalnya melakukan selebrasi nampak sedikit kebingungan dan kemudian kembali bangkit untuk melanjutkan ronde kedua akhirnya pertarungan itu pun berjalan hingga tiga ronde dimana Zulu Zinho dipaksa menelan kekalahan lewat keputusan Majority Decision atau keputusan mayoritas sang juri demikianlah sekilas info tentang kejadian salah selebrasi yang unik dan kocak yang pernah dilakukan oleh petarung MMA bagaimana kependapat kalian silahkan tulis komentar di bawah jangan lupa sobat untuk tetap dukung kami dengan cara klik subscribe dan tombol notifikasinya agar kita tetap bisa berbagi info-info menarik dan unik lainnya dan sampai jumpa pada pembahasan kita yang selanjutnya selamat menikmati